selamat menikmati ini aku mau bikin cimilan yang manis dari ubi ungu aku juga bingung mau kasih namanya apa tapi ini aku terinspirasi dari spageti panggang atau brulee yang pernah aku buat jadi nanti kita buatnya mirip-mirip gitu caranya tapi ini kita bikin versi manisnya dan pakai ubi ungu so yuk secara pembuatannya pertama kita akan haluskan ubi ungunnya dulu ini aku pakai 500 gram ubi ungu udah aku kukus juga sebentar sekitar 5-10 menit ya kita halusin aku masukin susu cahaya full cream 10 sendok makan kita haluskan ini udah halus kita sisihkan dulu ya sekarang kita bikin saus kejunya ini kita bikinnya mirip-mirip kita bikin saus bacmel ya ini akan api kompor dengan api sedang ini aku masukin butter 50 gram kita tunggu dulu butternya meleleh setelah meleleh nanti kita masukin tepung terigu 50 gram ini udah meleleh ya butternya kita masukin terigu nah ini kita masak ribunya sampai hilang bau tepungnya dan wangi gitu nah ini udah wangi ya teman-teman sekarang kita masukin sedikit demi sedikit susu cair full cream 500 ml sambil diaduk ya biar nak bergumpal ini aku masukin 2 saset susu kental manis atau bisa sesuai selera ya kalau pengen lebih manis 1 sendok teh saset vanila sambil kita aduk ini aku masukin juga 50 gram keju cedar yang udah aku parut nah ini kita masak sampai sausnya ini mengental dan kejunya larut biasanya kalau kita pakai keju cedar gini dia kan lebih padat tuh teksturnya agak lebih susah dia larut kalau dipanasin gini juga jadi nanti biar benar-benar halus banget tekstur sausnya nanti aku halusin sedikit pakai food chopper ya nah ini terus kita masak sampai dia mendidih dan sausnya lebih mengental ya sambil diaduk terus nah ini saus kejunya udah mendidih udah mengental juga tuh kelihatannya teman-teman keju cedernya tuh belum bener-bener larut semuanya jadi mau aku halusin dulu pakai food chopper oke ini udah halus selanjutnya kita pakai cup aluminium foil gini kita letak di bawahnya si ubi yang udah kita halusin tadi nah ini kita ratain gini kita pada padatin biar dia gak lengket sepatulanya teman-teman rendam pakai air dulu sebentar ya jadi biar dia gak lengket nah ini udah selesai kita masukin saus kejunya ini kita ratain ya teman-teman ini di atasnya itu agak cantik kita kasih sedikit kaburan keju paru ini tinggal kita panggang pakai oven di suhu 200 tr. celsius tapi atas bawah lebih kurang 15 menit intinya sih sampai di atasnya ini saus kejunya ini kayak coklatan gitu oh iya sebelumnya jangan lupa udah dipanasin dulu ovennya minimal 15 menit disini aku pakai oven mitofantasi ini favoritnya aku kapasitasnya gede 33 liter terus dia dilengkapi dengan daiming kakiti sehingga penyeberan pasir lebih merata terus juga dia udah ada fitur yang fame nya itu jadi kalau dihidupin dia bakal cepat lebih cepat matangnya untuk info lebih lanjut bisa kunjungi instagram mereka di atmitofantasy nah ini dia ubi ungu saus keju panggangnya udah jadi sekarang kita cicipin ini rasanya enak terus pas masuk ke dalam mood rasanya lumer semuanya ada rasa ubinya itu dicampur sama manis dari si saus yang kita buat habis itu ada gurih-gurih dari keju itu makin enak banget temen-temen wajib banget coba ini rumah kalau udah coba tukin instagram kita di atbopradis jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati